Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Smart Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bersama Bapak Faisal disini Kita akan belajar kikir kimia keren Salam Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Sahabat Smart Pernahkah sahabat meniup balon? Nah ya Nah sebesar apapun kita meniup balon Ternyata balon tersebut tidak melayang Sedangkan balon yang dijual oleh tukang balon Itu bisa melayang Nah kenapa bisa begitu ya sahabat? Ketika kita meniup balon Maka balon akan berisi gas karbon dioksida Atau gas CO2 Nah sedangkan balon yang dijual oleh tukang balon Itu berisi gas helium Atau gas HE Nah ketika keduanya ditimbang Maka gas helium Gas HE jauh lebih ringan dibanding gas CO2 Atau karbon dioksida Nah gitu ya sahabat? Nah Dalam jumlah yang besar Atau jumlah yang banyak Gas helium ini Bisa digunakan Sebagai pengisi balon udara Nah sahabat Smart Ada enggak yang pernah Naik balon udara seperti ini? Kalau bapak sih Belum pernah Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Kita rekreasi menggunakan Malon udara seperti ini ya Oke Sahabat Smart Nah helium Beserta dengan Unsur-unsur segolongannya Itu sudah berada dalam keadaan stabil Nah Unsur yang lain Masih memerlukan Unsur yang lain juga Untuk mencapai kestabilan Nah sedangkan helium tadi Tidak perlu unsur yang lain Sehingga Ditemukan dalam keadaan Monoatomik di alam Ditemukan dalam keadaan Bebas di alam Nah Selanjutnya Kita akan bahas Di kimia unsur kali ini Pembahasan kita adalah Gas mulia Oke Baik sahabat Smart Ada pun tujuan Pembelajaran kita hari ini Yaitu Menganalisis sifat fisik Sifat kimia Manfaat Dari Gas mulia Bagaimana sahabat? Sudah terbayang kan Pelajaran kita hari ini? Oke kita lanjut ya Sahabat Smart Bagaimana suatu unsur Dikatakan stabil Nah dilihat dari mananya nih Nah ternyata Suatu unsur Dikatakan stabil Itu dilihat dari Konfigurasi elektronnya Iya Konfigurasi elektronnya Nah Nah di dalam Kestabilan ini Ada hukum Kestabilan Yang pertama Dapat kita lihat adalah Kaidah Oktet Nah di mana Kaidah ini Menyatakan bahwa Suatu unsur Akan stabil Jika memiliki Delapan elektron Valensi Berapa sahabat? Oke Delapan ya Oke benar sekali Yang kedua Teori tentang Kaidah duplet Kesabilan Suatu unsur Itu ditentukan oleh Kaidah dupletnya Yaitu Suatu unsur yang memiliki Elektron valensi Sebanyak Dua Ya Benar sekali Dua Oke Sahabat smart Helium Dan Unsur yang ada Di dalam golongannya Tadi Itu tidak Memerlukan unsur Yang lain Untuk mencapai Kestabilan Nah berbeda Dengan unsur Yang lain Unsur yang lain Itu tadi Memerlukan Unsur yang lain Pula Untuk mencapai Kestabilan Nah Untuk mencapai Kestabilan ini Mereka harus Berikatan Membentuk Atau memenuhi Hukum Oktet Atau Elektron valensinya Sebanyak Delapan Baik Sahabat smart Nah Ternyata Di alam Selain helium Masih Ada Unsur-unsur Yang lain Yang segolangannya Dapat Stabil Tanpa Berikatan Dengan unsur Yang lainnya Nah Mereka ini Ditemukan Dalam Alam Dengan Kondisi Monoatomik Atau bedil Sendiri Atau unsur Bebas Nah Mereka Bedil Sendiri Ya Nah Fikirah Apa mereka ini Tidak Sepian Ya Baik Sahabat smart Nah Unsur-unsur Tadi itu Dalam sistem Prodig Mereka Terdapat Pada Golongan Delapan A Oke Sahabat smart Masih ingat kan Sistem Sistem Predik Unsurnya Ya Golongan Delapan A Itu Terletak Pada Ujung Paling Kanan Nah Iya Golongan Delapan A Ini Juga sering Disebut Dengan Gas Mulia Oke Baik sahabat Disebut Dengan Gas Mulia Oke Baik sahabat Nah Pertanyaannya Adalah Gas Mulia Kenapa Golongan Delapan A Itu Disebut Dengan Gas Mulia Oke Berikut Penjelasan Lebih Lanjutnya Sahabat Nah Golongan Delapan A Atau Golongan Gas Mulia Ini Merupakan Non Logam Yang Memiliki Titik Didi Kurang Dari Nol Derajat Celsius Iya Kurang Dari Nol Derajat Celsius Gimana Minus Oke Benar Sekali Minus Bahasa Dingin Ya Dingin Oke Benar Sekali Di Dalam Gas Mulia Ini Atau Golongan Delapan A Ini Penghuninya Ada Beberapa Unsur Apa Saja Itu Nah Ada Helium Ada Neon Argon Kripton Senon Dan Radon Ya Di Sini Ada Enam Ya Bapak Ulangi Helium Neon Argon Kripton Senon Senon Dan Radon Nah Bagaimana Sahabat Smart Bisa Ya Nah Sahabat Smart Bagaimana Caranya Kita Dapat Mengetahui Dengan Baik Atau Menghapal Untur Golongan Gas Mulia Ini Ada Tipsnya Enggak Nah Kali Ini Bapak Akan Berikan Trick Smart Supaya Sahabat Smart Bisa Lebih Cepat Menghapal Atau Mengetahui Unsur Unsur Golongan 8A Atau Gas Mulia Ini Nah Apa sih Tricknya Mau Tahu Oke Bapak Kasih Tricknya Adalah Kita Membuat Jembatan Keledai Atau Kita Membuat Kalimat Yang Mudah Kita Hapal Dari Unsur Unsur Golongan 8A Atau Gas Mulia Ini Nah Contohnya Bapak Kasih Nah Contohnya Adalah Heboh Negara Argentina Karena Serangan Ranjau Oke Sekali Lagi Ya Heboh Negara Argentina Karena Serangan Ranjau Oke Bagaimana Sahabat Bisa Ya Oke Trick Smart Ini Bisa Sahabat Smart Juga Membuat Yang Lebih Keren Lagi Loh Ya Tinggal Dibuatkan Saja Kalimat Sesuai Dengan Selera Sahabat Masing-masing Oke Jangan Lupa Kreatif Ya Buat Sendiri Ya Oke Mantap Sahabat Smart Nah Kita Akan Melihat Bagaimana Konfigurasi Elektron Dari Gas Mulia Ini Apakah Memang Sudah Memenuhi Kaidah Kestabilan Deplet Dan Octet Nah Kita Mulai Dari Yang Pertama Ini Unsur Apa Tadi Yang Pertama Di Dalam Gas Mulia Ya Benar Sekali Ada Helium Dengan Konfigurasi 1S2 Oke Benar Sekali Nah Sekarang Sahabat Lihat Bahwa Helium Dengan Konfigurasi 1S2 Ini Mempunyai Elektron Valensi 2 Nah Sahabat Bisa Lihatkan Bahwa Elektron Terakhir Ini Atau Elektron Valensi Ini Sesuai Dengan Kaidah Apa Ini Duplet Apa Okset Pilihan Mana Oke Benar Sekali Sahabat Dua Itu Sesuai Dengan Kaidah Haa Kaidah Duplet Oke Bisa Ya Sahabat Nah Sekarang Yang Kedua Gas Mulia Yang Kedua Apa Nih Sahabat Setelah Helium Heboh Selanjutnya Adalah Negara Ya Benar Sekali Itu Adalah Ne Neon Dengan Nomor Atom 10 Ya Bagaimana Konfigurasinya Sahabat Nah Konfigurasinya Adalah He 2S2 Dan 2P6 Nah Sahabat 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 bisa Lihat Di layar Kan Oke Elektron Valensinya Dapat Kita Lihat Karena Berakhiran SP Maka Elektron Valensinya Kita Jumlahkan 2 Flat 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 Atau Octet Oke Oke Benar Benar Sekali Elektron Valensi 8 Memenuhi Hukum Kestabilan Octet Nah Oke Bagaimana Bagaimana Sahabat Bisa Selanjutnya Setelah Helium Neon Sekarang Kita Masuk Ke Yang Ketiga Dari Gas Mulia Ada Yang Tahu Iya Benar Sekali Unsur Yang Ketiga Dalam Gas Mulia Adalah Argon Argon Mempunyai Nomor Atom 18 Sekarang Kita Lihat Konfigurasinya Konfigurasi Dari Argon Adalah Neon Ini Singkatan Dari Neon Yang Ini Dari Yang Ini Kemudian 3S2 3P6 Nah Berhasilan Pada Subkulit S dan P Maka Elektron Valensinya Kita Jumlahkan 2 Tambah 6 Nah Jumlahkan 2 Tambah 6 Sehingga Kita Mendapatkan 8 Nah Kita Lihat Tadi Neon Juga Mempunyai Elektron Valensi Sebanyak 8 Nah Berarti Argon Ini Juga Mempunyai Atau Mengikuti Aturan Kestabilan Oktet Nah Oke Bagaimana Sahabat Bisa Bisa ya Oke Selanjutnya Yang keempat Dari Gas Mulia Ada KR Krypton Nah Krypton Ini Mempunyai Nomor Atom 36 Bagaimana Konfigurasinya Oke Kita Lihat Sahabat Konfigurasi Dari Krypton Adalah KR 3D 10 4S2 4P 6 Dan Berakhiran Pada Subkulit SP Sehingga Elektron Valensinya Kita Jumbahkan 2 Tambah 6 Sama Dengan 8 Nah Memenuhi Aturan Oktet Sahabat Mantap Nah Selanjutnya Kita Beralih Ke Unsur Selanjutnya Yaitu Xe Xenon Nah Xenon Ini Mempunyai Nomor Atom 54 Nah Bagaimana Konfigurasinya Sahabat Kita Lihat Sahabat Xenon Mempunyai Konfigurasi Elektron Ini Singkatannya Dari Konfigurasi Kripton Kemudian 4D10 5S2 5P6 Nah Disitu Elektron Valensinya Dapat Kita Lihat 2 Dan 6 Dijumblahkan Nah Hasilnya Adalah 8 Nah Masih Sama Dengan Kripton Argon Dan Neon Xenon Juga Memenuhi Aturan Kestabilan Oktet Bagaimana Sahabat Sampai Disini Bisa Kan Nah Penghuni Terakhir Dari Golongan 8A Atau Gas Mulia Adalah Apa Sahabat Iya Benar Sekali RN Atau Radon Iya Radon Ini Mempunyai Nomor Atom 86 Konfigurasinya Dapat Kita Lihat Xe 4 F14 5D10 6S2 Dan 6P6 Nah Berakhiran Pada Subkulit S Dan P Kita Lihat Elektron Valensinya Dapat Kita Jumlahkan 2 Dan 6 Sehingga Jumlahnya 8 Dan Ini pun Mengikuti Aturan Kestabilan Oktet Sama Dengan Penghuni Penghuni Gas Mulia Lainnya Kecuali Helium Dan Tadi Duplet Oke Bagaimana Sahabat Bisa ya Sampai Disini Ya Benar Sekali Sahabat Jadi Unsur Unsur Gas Mulia Ini Sudah Memiliki Konfigurasi Elektron Yang Stabil Oke Kenapa Stabil Nah Kembali Tadi Sahabat Karena Mengikuti Aturan Kestabilan Yaitu Duplet Dan Oktet Nah Baik Sahabat Kita Lanjutkan Ya Nah Ada Pertanyaan Sahabat Unsur Golongan 8A Disebut Gas Mulia Karena Titik Titik Nah Silahkan Dipilih Sahabat Ada Pilihannya A Berwujud Gas B Konfigurasi Elektron Yang Stabil C Unsur Monoatomik D Berwujud Gas Dan Tidak Bisa Dicairkan E Berwujud Gas Dengan Konfigurasi Elektron Yang Stabil Nah Pikir Yang mana Jawabannya Tepat Sahabat Tadi Gas Mulia Berwujud Gas Semua Oke Opsi A Benar B Konfigurasi Elektron Stabil Benar Juga Unsurnya Monoatomik Gimana Sahabat D Berwujud Gas Dan Tidak Bisa Dicairkan Nah Gimana Sahabat Dicairkan Nah Yang E Berwujud Gas Dengan Konfigurasi Elektron Yang Stabil Jadi Jawaban Sahabat Adalah Oke Benar Sekali Jawabannya Adalah E Berwujud Gas Dengan Konfigurasi Elektron Yang Stabil Oke Keren Ya Oke Mantap Baik Sahabat Sekarang Kita akan Mengenal Lebih Jauh Tentang Gas Mulia Ini Pertama Kita akan Melihat Sifat Fisiknya Terlebih Dahulu Bagaimana Sahabat Oke Ayo Kita mulai Sahabat Nah Gas Mulia Atau Unsur Dalam Golongan 8A Ini Memiliki Warna Yang Transparan Tidak Tidak Berbau Sehingga Sangat Sulit Mendeteksi Adanya Gas Mulia Ini Nah Sahabat Selain Sifat Tadi Masih ada Sifat Yang Lain Sifat Fisiknya Yang Lain Apa Itu Nah Ini Dia Gas Mulia Juga Memiliki Titik Didih Yang Sangat Rendah Bahkan Rata Rata Di Bawah Minus 100 Derajat Celcius Bahkan Ada Yang Di Bawah 200 Derajat Celcius Uh Dingin Sekali Ya Apa Dinginnya Sampai Di Tanah Sahabat Oke Tidak Ya Oke Baik Sahabat Selain Sifat Tadi Ada Juga Ini Yang Spesial Dari Gas Mulia Apa Itu Nah Ketika Gas Mulia Dialir Arus Listrik Tegangan Tinggi Maka Akan Mengalami Proses Perpendaran Atau Menghasilkan Spektrum Emisi Yang Memiliki Warna Yang Spesifik Warna Yang Spesifik Atau Berbeda Dengan Unsur Gas Mulia Lainnya Bagaimana Warna Yang Dihasilkan Setiap Unsur Gas Mulia Ayo Kita Lihat Sahabat Smart Di gambar Ini Dapat Kita Lihat Bahwa Gas Helium Jika Dialiri Arus Listrik Tinggi Maka Akan Menghasilkan Emisi Cahaya Perpendaran Cahaya Perpendaran Listriknya Itu Memberikan Warna Orange Selanjutnya Untuk Neon Akan Memberikan Cahaya Orange Kemirahan Nah Selanjutnya Untuk Argon Akan Memberikan Warna Ungu Selanjutnya Untuk Kripton Akan Memberikan Warna Apa Coba Kenapa Oke Benar Sekali Abu Abu Nah Selanjutnya Sahabat Senon Memberikan Warna Biru Nah Sahabat Bisa Lihat Helium Neon Argon Kripton Dan Senon Nah Sahabat Kira-kira Ada Penghuni Gas Mulia Golongan 8A Yang Hilang Yang Tidak Tampil Di Sana Ada Ya Apa Itu Ya Benar Sekali Radon Nah Sampai Saat Ini Radon Belum Didapatkan Atau Diketemukan Warna Perpendaraan Cahayanya Kenapa Ya Karena Radon Memiliki Sifat Radioaktif Oke Bagaimana Sahabat Sampai Disini Bisa Ya Oke Baik Sahabat Selanjutnya Kita Akan Mengenal Ini Lebih Dalam Lagi Tentang Golongan 8A Golongan Gas Mulai Ini Kita Akan Lihat Sifat Simianya Oke Bagaimana Sahabat Lanjut Ya Oke Di penjelaskan Sebelumnya Kita Sudah Tahu Bahwa Semua Unsur Golongan 8A Atau Gas Mulia Itu Sudah Memenuhi Kaidah Kestabilan Duplet Dan Octet Nah Pertanyaannya Sahabat Apa Pengaruh Dari Kestabilan Persebut Nah Berikut Penjelasannya Sahabat Smart Akibat Dari Kestabilan Unsur Semua Golongan 8A Atau Gas Mulia Ini Dapat Menjadikan Energi Ionisasi Yang Tinggi Semuanya Memiliki Energi Ionisasi Yang Tinggi Nah Yang Perlu Sahabat Catat Ini Energi Ionisasi Yang Tinggi Bahkan Tertinggi Dari Semua Golongan Unsur Yang Ada Dalam Sistem Periodik Unsur Nah Hebat kan Golongan Unsur Gas Mulia Ini Mereka Memiliki Energi Ionisasi Yang Tertinggi Oke Betul Hebat Nah Selanjutnya Sahabat Energi Ionisasi Yang Tinggi Ini Menyebabkan Gas Mulia Akan Sangat Sulit Bersenyawa Atau Bereaksi Dengan Unsur Yang Lainnya Sangat Sulit Ya Nah Makanya Tadi Alam Itu Ditemukan Dalam Mono Atomik Unsur Bebas Iya Kan Nah Selanjutnya Teori Kestabilan Dari Gas Mulia Ini Golongan Delapan Ini Terpatahkan Iya Terpatahkan Yang penting Bukan Hati kamu Yang patah Cukup Teori Kestabilan Ini Oke Ya Neil Barlet Berhasil Mensintesis Senyawa Dari Gas Mulia Untuk Pertama Kalinya Pada Tahun 1962 Beliau Mereaksikan Gas XE Dan PT F6 Sehingga Menghasilkan Senyawa XE PT F6 Nah Inilah Cikal Bakalnya Senyawa At Unsur Gas Mulia Dapat Direaksikan Dalam Perkembangan Selanjutnya Seorang Ilmuwan Bernama Rudolf Hock Kembali Melakukan Percobaan Sehingga Beliau Berhasil Menemukan Senyawa Xenon Di Florida Atau XES2 Bagaimana Sahabat Sekarang Unsur Unsur Di dalam Golongan 8A Atau Gas Mulia Sudah bisa Disintesis Ya Oke Baik Sahabat Kita Kita Lihat Kembali Unsur Gas Mulia Helium Neon Argon Krypton Senon Dan Radon Nah Krypton Senon Dan Radon Ini Sudah Disintesis Menghasilkan Senyawa Yang Lain Sedangkan Untuk Yang Lain Belum Sahabat Nah Apa Karena Sangat Stabil Atau Memiliki Energi Inisiasi Yang Sangat Tinggi Kenapa Mudah-mudahan Suatu saat Sahabat Smart Ada Yang Bisa Melakukan Sintesis Dari Helium Neon Dan Argon Baik Sahabat Smart Ada Soal Lagi Sahabat Energi Ionisasi Yang Tinggi Menyebabkan Gas Mulia Titik Apa Sahabat A Berwujud Gas B Sangat Mudah Bereaksi C Sangat Mudah Melepaskan Elektron D Sangat Sulit Bereaksi Dengan Unsur Lain Dan E Sangat Sulit Dimanfaatkan Dalam Kehidupan Yang Mana Sahabat Energi Ionisasi Yang Tinggi Menyebabkan Apa Sahabat Berugas Apakah Mudah Bereaksi Mudah Melepaskan Elektron Apa Jawabannya Sahabat Benar Sekali Sahabat Jadi Energi Ionisasi Yang Tinggi Ya Benar Sekali Jawabannya Adalah D Sangat Sulit Bereaksi Dengan Unsur Yang Lain Oke Keren Ya Oke Terima Kasih Atas Jawabannya Mantap Sahabat Smart Kita Lanjutkan Ya Kita Lebih Mengenal Lagi Lebih Mengenal Jauh Lebih Laram Lagi Unsur Gas Bulia Ini Kita Akan Membahas Manfaatnya Oke Baik Sahabat Smart Yang Pertama Kita Lihat Helium Nah Helium Mempunyai Nomor Atom 2 Dan Nomor Masa 4 Oke Bagaimana Karakteristik Dari Helium Ini Nah Kita Lihat Sahabat Helium Mempunyai Karakteristik Tidak Berwarna Tidak Berbau Tidak Beracun Dan Gas Monoatomis Oke Bisa Ya Sahabat Selain Itu Apakah Masih Ada Karakteristik Yang Lain Oke Baik Sahabat Masih Ada Kok Jangan Khawatir Helium Juga Memiliki Titik Didih Paling Rendah Nah Paling Rendah Di antara Semua Unsur Gas Mulia Berapa Minus 268 Koma 93 Derajat Celsius I Dingin Sekali Selanjutnya Karakteristik Selanjutnya Dari Helium Ini adalah Harga Energi Ionisasi Pertama Paling Tinggi Terga Ionisasinya Yang pertama Ini Paling Tinggi Sehingga Unsur Helium Ini Paling Sulit Untuk Reaksi Oke Bisa ya Sahabat Nah Sekarang Kita Lihat Pemanfaatan Dari Gas Helium Ini Nah Gas Helium Dapat Dimanfaatkan Sebagai Gas Pengisi Balon Udara Seperti Di depan Tadi Sahabat Iya Kan Oke Yang kedua Sebagai Campuran Gas Oksigen Jadi Helium Ini Dicampur Dengan Gas Oksigen Pada Tabung Penyelam Nah Tentu Saja Digunakan Penyelam Untuk Menyelam Bernafas Di Dalam Air Nah Ada Tidak Kian Para Sahabat Yang Pernah Menyelam Kalau Bapak Belum Pernah Semoga Suatu Saat Nanti Kita Bisa Menyelam Bersama Ya Oke Baik Sahabat Kita Sudah Mengenal Helium Selanjutnya Kita Akan Melihat Gas Mulia Selanjutnya Neon Oke Ne Neon Memiliki Nomor Atom Sepuluh Dan Nomor Masa 20 Bagaimana Keraksa Dari Neon Ini Oke Kita Lihat Sahabat Neon Tidak Berwarna Tidak Berbau Dan Tidak Berasa Tidak Beracun Bersifat Iner Berdapat Dalam Gas Mono Atomik Dan Tidak Terbakar Mirip Mirip Dengan Argon Dengan Helium Tadi Mirip Sekarang Kita Lihat Neon Ini Apa Manfaatnya Dalam Kehidupan Kita Neon Dapat Kita Gunakan Sebagai Gas Pengisi Lampu Di rumah Kita Ada Lampu Nah Biasanya Disebut Lampu Neon Nah Betul Sekali Karena Lampunya Berisi Gas Neon Oke Selanjutnya Gas Neon Dapat Kita Gunakan Sebagai Gas Pengisi Tabung TV Oke Apakah Masih Ada Manfaat Yang Lain Dari Neon Ini Iya Tentu Saja Masih Ada Sahabat Smart Silahkan Mengeksplore Lebih Lanjut Oke Tetap Semangat Sahabat Nah Selanjutnya Sahabat Nah Ini Ada Pertanyaan Gas Yang Digunakan Sebagai Pengisi Balon Udara Adalah Titik Titik Nah Silahkan Dipilih Sahabat Smart Ada Helium Neon Argon Kripton Atau Senon Nah Apa Sahabat Ada Jawaban Sahabat Ya Dari SMA 17 Jawabannya A Helium Pak Agusti Jawabannya A Oke Mantap Terima kasih Jawabannya Dan Jawabannya Benar Benar Terima kasih Jawabannya Baik Sahabat Kita Akan Mengenal Lebih Jauh Lagi Unsur Gas Mulia Yang Lainnya Sekarang Kita Lihat Argon Argon Memiliki Nomor Atom 18 18 Dengan Nomor Masa 40 Nah Bagaimana Karakteristik Argon Ini Apakah Mirip Dengan Helium Neon Kita Lihat Sahabat Argon Memiliki Karakteristik Tidak Berwarna Dan Tidak Berasa Tidak Berbau Dan Besifat Inner Terdapat Dalam Gas Monoatomik Yang Tidak Terbakar Nah Yang Terakhir Titik Didingnya Minus 189 Derajat Celsiun Titik Didingnya Sangat Rendah Juga Sahabat Smart Sekarang Kita Lihat Apa Pemanfaatan Gas Argon Ini Dalam Kehidupan Nah Kita Manfaatkan Seperti Apa Kita Lihat Sahabat Yang Pertama Kita Gunakan Sebagai Pengisi Gas Di Dalam Lampu Kemudian Yang Kedua Dalam Bentuk Aerosol Itu Kita Gunakan Untuk Pengawetan Bahan Dalam Kaleng Nah Misalnya Pernis Yang Kedua Seperti Cat Juga Selanjutnya Argon Dapat Kita Gunakan Atau Injeksikan Kedalam Tempat Bahan Makanan Untuk Menggantikan Udara Yang Mengandung Uap Air Tujuannya Agar Bahan Tersebut Bisa Bertahan Lama Oke Sahabat Nah Selanjutnya Sahabat Kita Mengenal Lebih Jauh Tentang Kripton Kripton Ini Mempunyai Nomor Atom 36 Dan Nomor Massanya 84 Oke Bagaimana Karakteristik Kripton Ini Sahabat Smart Kita Lihat Ya Oke Karakteristik Dari Kripton Tidak Berwarna Tidak Berbau Dan Tidak Berasa Juga Tidak Beracun Kripton Ini Juga Ditemukan Dalam Keadaan Monoatomik Atau Satu Gal Oke Dan Tidak Terbakar Pastinya Nah Titik Didi Dari Kripton Ini Minus 153 Derajat Celsius Nah Sebenarnya Karakteristik Kripton Ini Hampir Mirip Ya Dengan Teman-temannya Di Golongan Gas Mulia Iya Kan Oke Baik Sahabat Smart Kita Lihat Bagaimana Pemanfaatan Kripton Di Dalam Kehidupan Yang Pertama Campuran Antara Kripton Dan Argon Itu Bisa Digunakan Untuk Mengisi Bola Lampu Listrik Nah Iya Bola Lampu Nah Yang Kedua Dapat Digunakan Pada Lampu Proyeksi Fotografi Nah Siapa Ini Sahabat Yang Pernah Melakukan Foto Di Studio Nah Di studio Ada lampu Kan Nah Biasanya Lampu Proyeksi Itu Yang Digunakan Adalah Kripton Oke Baik Sahabat Selanjutnya Kripton Ini Bersama Dengan Neon Itu Bisa Digunakan Sebagai Lampu Landasan Pesawat Di Bandara Nah Sahabat Smart Kripton Ini Digunakan Sebagai Lampu Landasan Karena Kripton Ini Memiliki Perpendaran Cahaya Yang Sangat Baik Yang Mudah Dilihat Walaupun Cuaca Tidak Baik Baik Saja Walaupun Cuaca Dalam Keadaan Buruk Tentunya Oke Bagaimana Sahabat Sudah Tahu Kripton Kan Nah Oke Kita Lanjut Sahabat Nah Ada Soal Kenapa Soal Apa Alasan Penting Mengapa Kripton Digunakan Sebagai Lampu Di Bandara Apakah Karena A Gas Kripton Sangat Ringan Atau B Gas Kripton Sangat Stabil Ya Kita Lihat Sahabat Jawabannya Adalah Iya C Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Sahabat Smart Yang sudah Menjawab C Jawabannya Sangat Benar Sekali Bagaimana Sahabat Kita lanjut Masih Ada Anggota Keluarga Dari Gas Mulya Yang Belum Kita Lihat Manfaat Dan Karakteristiknya Baik Sahabat Untuk Gas Mulya Selanjutnya Adalah Xenon Xe Dengan Nomor Atom 54 Orosomnya 54 Dan Nomor Masanya 131 Nah Bagaimana Karakteristik Dari Xenon Ini Kita Lihat Sahabat Apakah Sama Dengan Unsur Sebelumnya Oke Kita Lihat Sahabat Xenon Ini Tidak Berwarna Tidak Berasa Juga Tidak Berbau Xenon Ditemukan Dalam Monoatomik Yang Tidak Terbakar Juga Jadi Gas Xenon Juga Tidak Terbakar Xenon Ini Memiliki Titik Didi Minus 108 1 Derajat Celsius Gas Mulya Memiliki Titik Didi Semuanya Di Bawah 0 Derajat Celsius Ya Sahabat Oke Nah Sahabat Smart Apa Manfaat Dari Gas Xenon Ini Yang Pertama Kita Lihat Campuran Xenon Dan Kripton Bisa Digunakan Sebagai Gas Pengisi Lampu Kilat Atau Flashlight Pada Kamera Atau Telepon Genggam Iya Telepon Genggam HP Semuanya Pada Punya HP Kan Semuanya Suka Selfie Kan Semuanya Suka Suka Foto Ya Nah Itu Ada Cahayanya Di Sana Lampu Kilat Atau Flashlight Nah Gasenon Tuh Yang Berperan Di Sana Nah Selain Manfaat Tadi Apakah Masih Ada Manfaat Yang Lain Iya Sahabat Kita Lihat Selanjutnya Senon Juga Dapat Digunakan Sebagai Bahan Anastesi Atau Obat Bios Operasi Melalui Proses Inhalasi Hmm Di Operasi Sahabat Menakutkan Mudah Mudahan Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Walafat Tidak Mengalami Yang Namanya Tadi Operasi Mudah-mudahan Dalam Kehidupan Kita Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Walafat Oke Baik Sahabat Kita lanjut Ya Setelah Kita Mengenal Senon Nah Apakah Masih Ada Yang Belum Dibahas Dalam Golongan Gas Mulia Ini Ada Ya Nah Ini Adalah Penghuni Terakhir Dari Golongan Gas Mulia RN Radon Mempunyai Nomor Atom 86 Dan Masa 222 Nah Kita Lihat Sahabat Karakteristik Dari Radon Ini Radon Merupakan Satu-satunya Satu-satunya Gas Mulia Yang Bersifat Radio Aktif Dalam Pembahasan Kita Di awal Hanya Radon Ini Yang Bersifat Radio Aktif Nah Radon Dapat Mengalami Reaksi Inti Atau Bersifat Radio Aktif Dengan Waktu Paruh Hanya 3,8 Jam Sahabat Iya Waktu Paruhnya Hanya 3,8 Jam Sangat Singkat Oke Bagaimana Sahabat Nah Setelah Mengetahui Karakteristik Dari Radon Kita Lihat Apa Pemanfaatannya Radiasi Radon Dapat Kita Gunakan Untuk Terapi Kanker Nah Yang Biasa Gunakan Radiasi Radon Tentu Di rumah Sakit Bukan Semberangan Ini Terapi Kanker Aduh Penyakit Yang Gimana Kembali Semoga Kita Semua Dalam Sehat Wala Asiat Bagaimana Sahabat Nah Kita Sudah Mengenal Semua Unsur Gas Mulia Yang Enam Tadi Kita Sudah Tahu Tadi Dari Sifat Fisiknya Sifat Fisikanya Sifat Kimia Karakter Dan Karakteristik Dan Manfaatnya Nah Untuk Lebih Memahami Materi Tentang Gas Mulia Ini Nah Silahkan Bapak Persilahkan Sahabat Smart Untuk Melakukan Scan QR Code Yang Bapak Tampilkan Oke Silahkan Sahabat Sahabat Smart Nanti Ketika Sahabat Melakukan Scan QR Code Tersebut Sahabat Akan Dibawa Masuk Ke Kisis Nah Kisis Di sana Sahabat Bisa Bermain Sambil Menjawab Soal-soal Yang ada Nah Soal tersebut Bisa Sahabat Kerjakan Dimana Saja Boleh Juga Kerjakan Di dalam Kelas Sekarang Oke Nanti Dipandu Oleh Guru Bapak Ibu Guru Pendamping Atau Mungkin Bisa Dikerjakan Di Rumah Bisa Dikerjakan Sendiri Atau Bisa Dengan Bekerjasama Dengan Teman-temannya Nah Sahabat Smart Nah Sesulit Apapun Pelajaran Jangan Pernah Meragukan Potensimu Sendiri Nah Karena Saya Kindang Percaya Potensi Sahabat Smart Yang Sahabat Smart Miliki Itu Jika Digali Dengan Baik Dimanfaatkan Dengan Baik Yakin Dan Percaya Sahabat Smart Akan Menemukan Masa Depan Yang Cerah Masa Depan Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Baik Sahabat Smart Demikian Pelajaran Kita Hari ini Kita Telah Belajar Kiker Kimia Keren Kita Telah Belajar Gas Mulia Mudah-mudahan Apa Yang Kita Pelajari Hari ini Bisa Bermanfaat Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Sahabat Bisa Salam Smart School Generasi Smart School Berkarakter Serdasif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.